Sementara di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebuah mobil minibus tertabrak kereta hingga mengakibatkan seorang tewas dan enam orang luka-luka. Berikut liputannya. Sementara itu di kawasan desa Ngebruk, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebuah kecelakaan hebat yang melibatkan kereta api dengan mobil terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Bermula saat sebuah mobil jenis minibus hendak melintas perlintasan kereta api tanpa palang pintu dari arah selatan menuju ke utara. Namun saat posisi mobil berada di tengah rel, sebuah kereta api penataran tujuan Malang, Tulung Agung, melaju kencang hingga menabrak mobil tersebut. Mobil pun terpental hingga 300 meter dari titik kecelakaan dengan kondisi rusak parah. Akibat kejadian ini, satu penumpang mobil meninggal di tempat, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.